Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya, Tisha Hermawan So guys, hari ini aku gak akan bikin tutorial makeup Tapi aku akan bikin tutorial gendong bayi secara M-shape Karena kita tahu rame sekarang di TV, di sosial media Ada salah satu artis Indonesia yang lagi dipantengin banget gaya asuhnya, gaya parentingnya Siapa lagi kalau bukan Nikita Willy Nah, orang-orang ini lagi hype banget pengen gendong bayi seperti Nikita Willy menggendong bayinya Nah, kalian pengen tahu kan tutorial gendong baby M-shape itu seperti apa So stay tune terus, ini aku kasih video Yang pertama kita siapin kain gendongannya Ini aku pakai yang model ring sling Nah, ini aku pakai mereknya Cuddle Me Lalu tempatkan ring sling tepat di bahu Lalu lebarkan kain di punggung, bawah lengan, sampai ke depan dada Lalu masukkan ujung kain ke dalam ring dari bawah Dan pastiin kainnya rapi dan tidak terpelintir Lalu angkat ring bagian atas dan masukkan kain ke ring bagian bawah Tarik kain sampai ke bawah Lalu ini aku akan melebarkan kain di ring Atau kainnya ini tuh diurut sampai tidak terlipat di ringnya Jadi nanti ketika kita mau tarik atau seretin atau longgarin itu lebih gampang Karena kainnya tidak terlilit Kelihatannya sih agak ribet Tapi believe me ini tuh enak banget Gendong pakai gendongan model ring sling seperti ini Nah, ini ketika gendongannya sudah ready dan sudah siap dipakai Nanti bayinya tinggal dimasukkan ke dalam situ Pastikan lagi tidak ada kain yang terpelintir atau terlilit Oke, ini aku akan pakai anak aku sebagai contoh Mengendongan secara M-shape Nah, ini pertama kita gendong seperti ini Lalu kita ambil kakinya Kita masukkan dulu ke gendongan Lalu kita akan buat dudukan dulu Jadi aku akan dudukin dia di kain yang bagian gendongannya itu Nah, di bagian ini aku akan adjust posisi duduknya anak aku itu Bokongnya atau pantatnya Posisinya itu harus lebih rendah daripada kedua lututnya Dan disini juga aku akan adjust seret atau enggaknya Kainnya Nah, setelah sesuai Aku akan lebarin kainnya Aku akan tarik ke arah pundaknya dia Ke atas Nah, aku tarik sampai ke pundaknya Nah, ini anak aku ngajak berjanda Lalu aku akan letakkan tangannya dia Keduanya di dada aku Supaya aku lebih gampang lagi untuk Tarik kainnya itu ke arah pundaknya Nah, ini udah selesai Seperti ini Ini tinggal aku seret-seretin lagi Aku adjust lagi Nah, gak perlu terlalu seret Pokoknya dia sama kita sendiri itu masih bisa ngambil nafas Nah, seperti ini Dan udah, tangan kita bisa bebas Ngapa-ngapain Kita bisa melakukan kegiatan yang lain dengan dua tangan Nah, ini karena anak aku udah bisa duduk mandiri Jadi tangannya dua-duanya keluar Kalau misalnya bayi yang masih nyubur Atau belum bisa duduk mandiri Lebih baik tangannya di dalam ya Selamat mencoba So guys, segitu dulu video dari aku Jadi itu tadi adalah video tutorial Menggendong bayi secara M-shape Buat kalian yang pengen tahu manfaat Menggendong bayi secara M-shape itu apa aja Nanti kalian bisa baca di description box Atau kalian juga bisa searching di Google Karena di sana banyak banget artikel Yang membahas tentang manfaat Menggendong bayi secara M-shape Oke, semoga video aku bermanfaat Dan kalian suka Jangan lupa like, comment, subscribe Dan aktifin tombol notifikasinya Biar kalian tahu video-video baru yang aku buat Segitu dulu dari aku See you next video Thanks for watching Bye-bye 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 Bye-bye